Halo, jumpa lagi dengan aku, Yinsafira. Oke, kembali lagi di channel Youtube aku, teman-teman semuanya. Di video kali ini, aku akan memberitahukan kepada kalian dan menginformasikan bagaimana caranya mendapatkan penghasilan tanpa modal dan juga tanpa membuat usaha. Jadi di sini, teman-teman, buat kalian yang penasaran, jangan lupa untuk ditonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa terlebih dahulu untuk di-subscribe channel Youtube aku agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah, semuanya, teman-teman, di sini aku akan jelaskan bagaimana caranya akan mendapatkan penghasilan tanpa modal, tanpa usaha, dan juga tanpa tenaga. Jadi kalian bisa mendapatkan penghasilan dengan jadi reseller di Shopee nih, teman-teman. Kalau kalian bingung bagaimana caranya, nanti aku akan berikan tutorialnya. Aku akan beritahukan terlebih dahulu, yaitu di reseller itu tidak semuanya bisa ya, teman-teman. Hanya akun Shopee yang dipilih oleh pihak Shopee-nya. Salah satunya adalah fitur katalog saya. Fitur katalog saya ini itu dimunculkan oleh Shopee oleh akun-akun yang terpilih aja. Jadi kalau kalian yang belum memiliki fitur katalog saya, kalian bisa mengajukannya ke Shopee atau menanyakannya di pusat bantuan Shopee. Nah, buat teman-teman yang sudah ada, kalian jangan ragu lagi. Jadi kalian tidak berjualan nih, teman-teman. Kalian hanya perantaranya saja, seperti Shopee Affiliates gitu. Kalian men-share link, terus kalian mendapatkan komisi dari harga yang barang kalian jual dan yang link yang kalian share itu. Nah, berbeda nih dengan katalog saya. Kalian tetap berjualan, tetapi kalian tidak mengemas barang tersebut. Hanya kalian masukkannya ke akun Shopee milik kalian aja gitu. Nah, buat teman-teman semuanya, silahkan ditonton video berikut ini. Kalau kalian ingin tahu, lebih jelasnya, bagaimana cara mengelola fitur katalog saya di akun Shopee. Oke, teman-teman. Selanjutnya, di tutorial kali ini, kita akan menuju ke Shopee-nya ya. Nah, di sini kita pertama kali harus memastikan fitur katalog saya itu apakah sudah tersedia atau belum. Nah, ini adalah fitur utamanya nih. Kalau fitur katalog saya belum ada, jadi tidak bisa dong kalian menjadi reseller. Kita cek dulu di bagian sini, di profil kita, apakah sudah ada tersedia katalog saya. Dan di situ, di akun-akun sudah ada ya, di atas Shopee Affiliates program itu. Nah, aku tunjukkan dulu katalog itu seperti ini bentuknya. Ini aku sudah tambahkan satu katalognya, itu seragam baju silat itu. Nah, setelah itu kita akan menuju ke produk yang akan kita akan tambahkan ke dalam katalog saya itu. Nah, ini adalah contohnya. Kita klik di bagian tanda share, di bagian atas kanan itu, teman-teman. Yang di sebelah keranjang. Terus kita klik di bagian katalog, di bawah paling bawah. Nah, di sini kita bisa menentukan harganya, tetapi di sini kita harus mengisi terlebih dahulu deskripsi produknya. Deskripsi ini terserah kalian ya, teman-teman. Tetapi, walaupun terserah kita harus sesuai dengan produk yang kita jual atau produk yang ditampilkan gitu. Ini kita isi sesuai deskripsi barang yang kita masukkan tadi. Contohnya, ini aku pilih di pakaian anak gitu. Terus usia dari 1 sampai 5 tahun. Nah, kalau kalian mau tambahkan kayak deskripsi produknya, lingkar dada, panjang baju, panjang rok, lingkar pinggang, dan juga bahannya gitu. Nah, di sini kita pilih di harga jualnya. Harga jual ini kita yang menentukan. Kalau bisa nggak usah terlalu tinggi ya, teman-teman. Aku contohkan di sini hanya Rp50.000 aja. Udah setelah itu, kita pilih daftar di katalog. Nah, setelah itu tampilannya seperti ini, kita akan kembalikan. Nah, di bagian katalog ini udah tersimpan. Kita akan men-sharekan ini ke WhatsApp ya, teman-teman. Atau ke sosial media kita. Untuk mengirimkan kepada orang bahwa katalog kita ini udah selesai dan siap kita jual gitu. Terus, kita pilih di bagian tanda share di atas ya, teman-teman. Di pojok kanan itu. Nah, aku share ke WhatsApp. Kalian bisa share juga di story dan juga di messenger. Nah, ini di WhatsApp ya, teman-teman. Aku contohkan. Nah, kalau udah terkirim, nanti misalnya orang yang kita kirimkan link produk kita ini tuh, jika dia memesan, mesan produk yang kita kirimkan itu, kita menuju kembali ke Shopee, ketampilan produk katalog kita. Terus, kita pilih lihat produk di toko. Nah, setelah orang itu pesan ke kita, baru kita pesan ke toko yang menjual baju ini. Jadi, kita nggak mengemas ya, teman-teman. Kita hanya kayak perantara jual aja gitu. Namanya juga reseller kan. Nah, setelah itu kita check out. Klik di bagian kirim sebagai dropshipper. Nah, di bagian ini kita kirim nama pengirim itu, nama kita, dan nomor telepon kita. Karena, seperti kita yang mengirim barangnya gitu. Tetapi, bukan kita yang mengemas, bukan kita yang menyediakan produk gitu. Nah, setelah itu diisi seperti biasa kayak kita men-check out produk gitu. Sudah selesai ya, udah. Terus kita klik di bagian buat pesanan. Mungkin itu dia tadi tutorial dari aku buat teman-teman semuanya. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk di-check. Dan sampai jumpa lagi semuanya. Bye-bye.